Halo teman-teman semua, kalian sehat? Disabilitas Netra ini Rastini umur 38 tahun asal Cirebon. Bersemangat mengajarkan Braille keliling dari satu tempat ke tempat lain. Dia juga aktif di organisasi ITMI atau Ikatan Tunan Netra Muslim Indonesia di Cirebon. Ceritanya dulu saat berusia 2 tahun Rastini sakit, keluarga tidak mampu membiayai pengobatan. Akibatnya penglihatan menurun dan gak bisa melihat lagi. Tapi dia itu tidak pernah berhenti dan selalu ingin belajar. Dia masuk ke SLBA dan tinggal di asrama. Belajar mengenal Braille lama-lama jadi cinta banget. Pas kelas 6 pelajaran Bahasa Indonesia, dia membuat puisi lalu dikirim ke Gemma Braille. Majalah khusus Netra saat itu pertama kali terbit jadi Rastini bahagia. Berlanjut, Rastini sering mengirimkan ke Gemma Braille dan target mau diperluas. Dia mengirimkan tulisan ke Sahabat Pena. Dari situ dia dapat beasiswa pendidikan SLTA di SMAN 7 Bandung Sekolah Umum. Karena dia berprestasi, dapatlah beasiswa pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Siliwangi. Mengenai tugas mengajar Braille itu dimulai waktu dia SMP, SMA hingga kuliah. Dia juga mengajar di Semarang, Sekolah MILB, gendong pada tahun 2007 hingga 2009. Sekarang, Rastini sudah menikah dengan sesama Netra, asal Solo di tahun 2009 dan memiliki dua anak laki-laki. Suaminya juga guru mentor dan bertugas sebagai humas di ITMI yang mengedukasi Braille. Wah luar biasa, pasangan suami istri ini memperjuangkan Braille. Karena menurutnya Braille itu adalah sebuah identitas bagi teman-teman Netra. Dan kesempatan melihat dunia. Semangat! Oke, sekian informasi bagi teman-teman muslim. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan lancar ya. Saya Ani dari Kami Bijak, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi, daaah! Saya Ani dari Kami Bijak Terima kasih.